Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun masih bingung bagaimana cara mengamalkan pihak sesungguhnya Bener banget, semoga dengan video ini dapat membantu dan menambah ilmu teman-teman semua Sehingga puasanya lebih sempurna Oke, jadi kita kedatangan Ustazah Gaida Kenal aja teman-teman, Ustazah Gaida ini tidak perlu berdapat lagi Ustazah Gaida sudah mempelajari ilmu agama dan membeli sumber informasi Dan sudah dipelajari dan dikaji Jadi insya Allah dapat menjawab pertanyaan kita dengan baik Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Ustazah, kita mau nanya nih Boleh gak waktu puasa itu kita nonton video ini? Oh, nonton aja Ustaz atau makanan di sosial media atau makanan di blogger itu tidak masalah Jadi, kalau kita merasakan segeda berbuka, ya tidak masalah Apa yang menjadi masalah itu kalau kita benar-benar berbuka? Berarti orang itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu Karena hakikat puasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu Nafsu itu diperlukan, kita lapang, butuh nafsu untuk makan Nah, dia harus dikendalikan Jangan karena alasan puasa, waktu berbuka, kita makan semua makanan Kendalikan hawa Sama seperti halnya ketika kita nonton food blogger Jangan jadikan hal tersebut mendorong mafsu kita untuk memakan semua makanan enak yang telah direview Iya, biasanya setelah memakan review-review makanan dari blogger tersebut Kita jadi beli semua makanan yang menurut kita enak-enak dari blogger tersebut Jadi, kayak gitu Ustada Keimpinannya kan tidak boleh menonton food blogger saat puasa Iya, boleh Tapi sebaiknya jangan sering-sering Karena ada orang berkuasa itu benar-benarnya melibukkan diri dengan kepentingan akhirat Daripada nanti terjujur, terus nyata panggoda, akhirnya timpul keinginan untuk menyantap makanan Ustada Sekarang ada di jalan-jalan banget musiknya anak muda pacaran Apalagi di Indonesia Kalau kuasa kan kita ngobrol misalnya, bisa enggak Tapi kalau misalnya kita teleponan atau sebuah lokasi itu tanpa ketemu boleh enggak sih? Ini, yang dimaksudkan pacaran itu adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Karena pacaran itu tidak terlepaskan dari yang namanya Zita Seperti zina mata, zina tangan, zina kaki, dan zina hati Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersama bahwa setiap anak ada ditakdirkan mendapat bahagian masing-masing untuk bersih Semua kota badan berpotensi untuk melakukan zina Seperti memandang, mendengar, maupun berangan-angan Zina adalah bentuk dari warna subita Sekarang kita kembali lagi, berkuasa tujuannya atau apa? Nah, kalau sudah tahu, berarti nafsu berupa zina pun harus dikendalikan Karena Allah melarang perbuatan ini dengan menjauhi semua sebab yang mengantarkannya pada video program Sayang, I miss you, nanti buka baru yuk Nah, itu kan zina mendengar Kata-kata romantis yang dikucokkan Berarti orang tersebut tidak bisa mengendalikan hawa naksud Allah juga berkiriman dalam surat Al-Isra ayat 32 Walah tak roh di zina, ini namuka nafsu wasa asadiyah Janganlah sekali-kali kamu mendekati zina Sungguh itu adalah perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk Oh, jadi telpon sama klik yang kelok tuh gunanya matanya kan gak boleh Ada hukum lain percakapan antar diolah wajibnya senggi perinci Yang pertama, hukumnya boleh apabila membahas hal-hal yang baik dalam kepatutan dan kebaikan Contohnya itu seperti membahas pelajaran, membahas sekolah, ya ini sih, yang baik-baik aja Yang kedua, hukumnya haram apabila isi percakapan tersebut mengundang hawa naksud Seperti contoh, kata-kata romantis, rayuan, atau gombalan Sekarang yang perlu diperhatikan adalah Bagaimana isi percakapan antar lawan jenis ketika kita sedang telepon ataupun videocom Apabila baik, maka diperbolehkan Tapi sebaliknya, kalau isi dari percakapan tersebut mengundang naksud, maka hukumnya haram Pesan saya buat teman-teman yang lagi pacaran di bulan ramadhan ini Memang jangan pacaran terlebih dahulu Hormati bulan ramadhan ini, karena ini adalah bulan yang cuci Jangan digeldayi dengan perbuatan yang mengundang hawa nafsu Ditahan dulu Kalau bisa sih, diputuskan saja pacarnya Itu lebih baik bagimu Berteman saja lah, kan enak Gak terima hubungan haram, jadi lebih tenang Ustada, sekarang saya mau bertanya Jadikan, seringkali saya dibuat kesel sama teman saya Saya udah bisa menahan Ustada Nah, kan dia justru kalau bikin saya marah Ustada Nah, akhirnya saya marah Itu kan sebabnya saya tidak bisa menahan hafru saya Ustada Kalau kayak gitu, kuasa saya batal gak Ustada? Intinya, kalau kuasa terus marah, batal gak? Begitu kan? Kadang ada yang membantukkan marah sehingga seorang itu melakukan emosinya pada yang lainnya Bisa jadi teman, saudara, atau bahkan orang tua Perlu diketahui bahwa marah di saat kuasa itu tidak membatalkan kuasa Baik para itu dilakukan untuk dijual Tapi, ataupun dalam rangka doling Tidak membatalkan kuasa Namun, mengurangi kadar pahala kuasa orang tersebut Sekian dulu ya Biling Waliers dari kami Sampai ketemu di Ramadan tahun depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam